Bismillah Assalamualaikum guys Back to the channel Pemain 12 Dengan saya Martin Masih dalam perburuan pemain-pemain muda potensial Untuk coba kita review Dan siapa tau beberapa diantaranya Ada yang bisa kita tambahkan Untuk memperkuat tim Rotoglory kita Kaiser Lauten Beberapa pemain sudah saya tambahkan Bahkan usianya di bawah 21 tahun Dan pastinya Showing Great Potential Punya potensi besar untuk dikembangkan Sampai terakhir tadi saya coba Tambahkan opsi pemain depan Giacomo Raspadori Pemain asal Italia Yang usianya juga masih 21 tahun Tapi sayangnya staff busy Sudah sibuk Sebelumnya juga saya coba cari nama Lorenzo Colombo Pemain muda potensial Punya Milan Yang saat ini sedang dipinjamkan ke seri B Tapi kayaknya karena faktor lisensi Di FIFA 22 Sampai dengan game ini Saya mainkan Saya buat videonya Itu lisensinya belum ada di FIFA 22 Seri B Jadinya Lorenzo Colombo Ketika di search Nggak keluar namanya Kira-kira siapa aja nih Pemain-main muda potensial Yang baru saja saya masukkan Ke daftar Untuk kita Scone Seperti biasa Sebelum lanjut Bumper dulu Kita langsung masuk ke bagian Transfer hub Teman-teman Dan mundur aja Ke bawah Ini dia Pemain-main yang sudah Saya masukkan Sebagai daftar Spout Liam Delatt Pemain yang sebelumnya Sudah masuk ke sini Baru aja Saya masukkan ke daftar Spout Pemain asal Inggris Berusia 18 tahun Lalu beberapa diantaranya Yang baru masuk adalah Pemain-main sektor belakang Seperti Nico Schotterbeck Pemain asal Jerman Dan Kalau ada pemain muda Potensial asal Jerman Kayaknya itu akan jadi prioritas ya Tapi tergantung dengan Mau gak Pemainnya pindah Atau gak Ke Kaiser Lauten Nico Schotterbeck Kita lihat nanti Gimana Lalu ada Ilya Zaberny Pemain Ukraina Usiannya Masih 18 tahun Belum ketahuan Tapi kayaknya Dia punya jumping Cukup bagus Di sini Lalu ada Gonzalo Ignacio Pemain asal Portugal Yang usiannya Masih 19 tahun Ada juga Pemain tengah Yang saat ini Bermain untuk Barcelona Pemain asal Spanyol 19 tahun Nico Gonzales Apakah kita akan datangkan Tergantung juga Hasil skotnya Dan tergantung Berapa biayanya Apakah masih masuk akal Atau mungkin kemahalan Karena sudah main Di Barca Lalu Masih Pemain sehat lagi Yaitu Max Aaron Kali ini Pemain asal Inggris Berusia 21 tahun Posisinya Back Sayap Kanan Pemain depan Matthew Hope Pemain asal Amerika United States Usianya 20 tahun Yang sekarang Main di Mallorca Lalu opsi lagi Untuk kita lihat Di gelandang serang Fabio Carvalho Pemain yang bisa main Sebagai gelandang serang Juga bisa ditempatkan Di tengah Asal Inggris Kembali Pemain Jerman Yang masuk dalam radar kita Florian Witch Ini menarik Sebenarnya Pemain ini Pemain potensial Muda 18 tahun Jerman pula Kalau dilihat disini Dia punya ball control Sama dribbling Yang potensinya Cukup bagus Tapi Kita lihat nanti Gimana hasil Squadnya Masjub panjang Kayaknya disini Butuh waktu Sekitar 20 hari Untuk Sampai kita bisa Lihat Florian Switch Hasilnya Gimana Giacomo Raspadori Sayangnya Belum masuk Tapi ini Kayaknya jadi Kandidat Oke Kalau memang Nanti bisa kita Scott Giacomo Raspadori Sambil menunggu Hasil Scott Kita akan Mainkan Satu pertandingan Dulu Dan ini Jadi pertandingan Pembuka Kaiser Lauten Dilihat Menghadapi Browse Wake Kayaknya Saya akan Coba Masukin Dua pemain baru Di sini Pazek Sudah masuk Tapi Saya mau Coba Bawa Seorang Witan Sulaiman Dulu Kali ini Coba Mungkin Zimmer Karya Zimmer Langsung Saya tarik Digantikan Witan Sulaiman Untuk Di depan Hanslik Akan Saya coba Tarik Dulu Digantikan Dengan Hu Harcher RB Kayaknya Butuh Serahat Shot Akan Maik Dan Harcher Akan Digantikan Oleh Saya Mau Coba Bawa Di Sini Redondo And Let's Go To Planets Bismillah Pertandingan Pembuka Di Partai Liga Dan Ini Akan Jadi Debut Bagi Adam Holzek Pemain Yang Sementara Ini Punya Rating Paling Tinggi Di Kaiser Laut Karena Man-man Kita Yang Lain Itu Rating Di Bawah 70 Semua Yang Malum Kita Mainkan Di Divisi 3 Ini Dia Kita Datangkan Dengan Harga 28 Juta Harga Yang Cukup Pahal Untuk Tim Divisi 3 Ya Menyata Main 28 Juta Dan Kayaknya Holzek Akan Jadi Sentral Serangan Kita Tapi Kita Butuh Tanung Sepadang Di Depan Untuk Diduatkan Bersama Adam Holzek Saya Masih Butuh Striker Maka Tadi Ada Nama Giacomo Raspodori Yang Coba Saya Review Untuk Dimasukin Nanti Di Opsi Pemain Depan Dan Formasi Ini Belum Tentu Jadi Formasi Baku Kita Nanti Kalau Ada Main-main Baru Dateng Kita Mungkin Akan Sesuaikan Formasinya Tapi Sementara Saya Akan Gunakan Formasi Ini Dulu 4 2 3 1 Felic Godze Pemain Norku 24 Pemain Yang Akan Kita Permanenkan Ada Beberapa Alasan Pertama Karena Memang Unik Aja Jarang Main Sepak Bola Yang Mengenakan Pelindung Kepala Dan Memang Aslinya Felic Godze Itu Pemain Yang Mengenakan Pelindung Kepala Karena Sebelumnya Sempat Cedera Cukup Parah Dan Balik Lagi Ke Sepak Bola Tapi Mengenakan Pelindung Kepala Demi Safety Demi Kamana Selain Itu Memang Beberapa Kali Pertandingan Uji Coba Yang Kita Lakukan Pelik Godze Pelak Perannya Di Lini Tengah Cukup Krusial Bahkan Menciptakan Satu Goal Di Pertandingan Persahabatan Pelik Godze Jadi Karena Itu Bukan Karena Hanya Unik Tapi Karena Krusial Perannya Makanya Saya Bermanenkan Seorang Pelik Godze Krusial Ini Masih Sangat Mudah Pelik Devlet Pemain Sudah Sesuaikan Beberapa Agar Bisa Lebih Terang Aja Latihannya Sup Ding Eh Eh Guang Sektor Goal Keeper Itu Sektor Yang Krusial Untuk Kita Dapatkan Pemain Bagus Ya Goal Keeper Paling Gak Rating 70 Ke Atas Laya Penjangan Over Juga Sat Lalu Kehut Kijewski Mautub 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 Kehors Kobianski Jadi Dia akan Crossing Scooter Scooter Lengkap Aja Terat Masih Nira Masih Jadi Keeper Utama Kita Pozek Larit Terus Ke depan Side Kita Akan Coba Kendangan Si Bismillah Rahman Rahim Ops Masih Bisa Di Lalu Oleh Keeper Goski Lalu Untuk Kaiser Lauten Witan Sulaiman Witan Ini ratingnya Masih rendah Banget Disini Di bawah 60 Kita Akan Coba Kembangkan Seorang Witan Sulaiman Untuk Karena Masih Divisi Tiga Jadi Punya Banyak Waktu Untuk Memang Pemain Pemain Muda Makanya Yang Saya Incer Juga Pemain Pemain Muda Potensial Agar Harganya Tidak Tidak Terlalu Mahal Dan Bisa Kita Kembangkan Semoga Nanti Di Dua Musim Kedepan Pemainnya Bisa Semakin Lebih Oke Ini Mungkin Pemain Muda Yang Kita Kembangkan Setahun Dua Tahun Dan Kita Bisa Jual Dengan Hargan Cukup Oke Sup Oops Terangan Rumah Ya Di Arah Gaung Dari Kaiser Winkler Zook Peter Kotong Alemat Kenny Counter attack Sikuning Counter attack Untung Nyarat Hampir Aja Kita Kebobolan Tadi Kobi Aski Saya Mau Coba Ntar Di Babot Kedua Coba Jadikan Hal Zek Strike 3 Eh Tentu Witan Sulaiman Oke Hal Zek Lari Hal Zek Lari Hal Zek Hal Hal Zek 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 Hal 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 sebagai striker muri di depan otomatis nanti posnya akan saya coba masukin seorang belanang berbakat muda kita yang cukup bagus juga dimainkan di pertandingan persahabatan ada Hai iklan Hai dikursi ini Hai ditahan lu dihorsi Witan Suleiman Lari Witan Aduh sayang yang Witan larinya masih pelan disini Sabar dulu dah Jangan paksakan lari Lari suatu Kickoff babak kedua Dan tiga pemain Langsung masuk Sesa pemain yang mengambilkan posisi Dari Adam Hozek Redondo Sesa Kita lihat Sesa Alhamdulillah Langsung Kayaknya bagus Suara masih ini Iya Harus dicoba dulu ya Adam Hozek Langsung brace Kalau tantangnya bagus Kenampilan juga masih bagus Sesa Kayaknya boleh Sesa jadi opsi untuk Belandang serang ini Hozek Sementara striker dulu Sampai kita dapat striker murni Bagaimana dengan mudanya Hozek Tinggal merubah Arah bola saja Khabar Iwinski Any Koblianski 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 Keuntungnya Refleks Rap masih cukup bagus Rap kalau gak salah kontraknya juga akan berakhir deh Di tahun ini cuma 12 bulan tersisa Banyak main-main keserlautan disini yang kontraknya akan habis tinggal setahun Biaran Sesa, lagi sesa Emang lari, Redondo Sesa Kenan sesa Tumpahnya pak Terima kasih Sat Ini Eh kosong kontrak Waduh kegoda Lari rat, 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 rat Berat, berat, berat Gut, rat Berani kali sih rat, umpan bola begitu di depan pemir lawan Redondo Redondo Gotseh Ozek Eh sayap Bagus sekali Pak Gotseh Winkler 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 Tumpah Oseek Komnya Centrabak Gotseh Oke Dicuri Brenert Yolsky Tiongski Kanning Murtau Masih panjang, 72 Tantang luruknya selautan Tiongski Oke, good, Sat Tantang ke Klinburg Iya, upanya, upanya jauh sekali dari Halcek Tidak apa-apa, ini perdana, Santai Kita masih butuh waktu membangun tim dan mengembangkan para pemain muda kita Santai aja mungkin salah-salah upar, masih belum padu It's okay Ingat, ini adalah perjalanan panjang teman-teman Semoga kita bisa bangun tim ini menjadi tim yang konsisten dengan pemain-pemain muda potensial Tiongski 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 Wingklar Lari sayap Any Tiongski Tiga menit Tiga menit tersisa Motop Semoga bisa clean seat Mark Motop Mark kembali Oke Tangkap sedila rak Waktu habis Dan Alhamdulillah 2-0 Kita menang Di partai perdana Bonus Liga Liga 3 Cukup bagus menurut saya Penampilan perdana dari Kaiser Lauten Dan ini tim yang Akan menjanjikan ya Kaiser Lauten Oke Healded for me Sudah Ada Dari Ritter dan Hood tadi Lalu kita akan majuin dulu Beberapa hari ke depan Semoga Semoga aja ya Udah ada muncul Hasil scope-nya Ke Mappen Dan nampaknya gak ada informasi tambahan Baru nih teman-teman Kita masih nunggu Beberapa hari ke depan Untuk bisa dapat hasil Pemen-main yang baru saja Tadi kita masukin ke dalam scope Semoga aja hasilnya bagus Dan semoga ada yang mau pindah nanti ke Kaiser Lauten Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah memberikan rekomendasi pemain Silahkan aja Kalau ada tambahan rekomendasi Tuliskan di kolom komentar di bawah nanti Saya coba review Dan kalau memang punya potensial bagus Kenapa gak kita masukin ke daftar list Untuk kita scope lagi Terima kasih sekali lagi Untuk dukungan teman-teman semua Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya Dari channel Kominoblas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Dan jangan lupa Jaga kesehatan Selalu produktif Sub indo by broth3rmax